Hai teman-teman saya berdua mulai berangkat kerja guys musim dingin tapi di sini masih panas temen-temen masih ada serengennya temen yang sudah selesai teman-teman tempat kerja saya sama mesnya itu dekat banget jalan kaki cuman lima langkah nyampe teman-teman kita berdua disini siap-siap siap-siap uang daun teman-teman oke sebelum kita mulai kerja baca dulu bismillahirrahmanirrahim ini yang belum di potongin daunnya ya teman-teman nih masih tomatnya masih ketutup daun tebel banget barisan ini temen-temen daunnya sampai tomatnya nggak kelihatan musim dingin teman-teman itu harus dipangkas daunnya biar tomatnya cepet merah kerja di Taiwan itu taksya indah foto profil atau taksya indah yang kau bayangkan teman-teman Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Karen 86 ya guys oke kali ini saya ini lagi ceritanya lagi kerja bong motongin daunnya guys ya ya beginilah kerja di Taiwan teman-teman jadi kan kadang yang ada yang bilang kan kerja di Taiwan di kebuntu kelihatannya enak banget bang ya balik lagi kita kanas semua itu saling sawang pinyawang ya guys ya ya yang belum ngerasain kerjanya sih gitu enak banget kerjanya di kebun santai-kebun santai-santai gitu padahal enggak ya temen-temen disini tuh kerjanya uh berat banget ya mana lagi panas kalau panas ya kepanasan guys jadi jangan dianggap enak ya semua kerja itu enggak ada yang yang enak dengan teman-teman panas ya kepanasan hujannya kehujanan guys ya kalau hujan sih ya Alhamdulillah enggak kehujanan guys karena saya ini kerja di perkebunan tomat tuh posisinya kayak gini ya temen-temen itu kerjanya di dalam tenda cuman kalau panas ya tetap panas tapi kalau kehujanan yang gak kehujanan sih cuman ya kerja di Taiwan ya kayak gini temen-temen banyak yang ngomong yang belum tahu kerjanya di kebuntu kayak apa gitu kan padahal sama kerjaan dimana-mana juga ya capek di Taiwan atau di Indo juga sama ya temen-temen jadi yang yang di luar sana gitu ya jangan disamain sama yang kerja di Taiwan ya temen-temen ya intinya sih di jalani aja disyukuri lah ya namanya kerja ya capek ya temen-temen jadi sambil istirahat ya ini temen-temen sebetulnya sih ini kerjaan belum selesai temen-temen tapi ya saya istirahat sejenak buat ngilangin rasa capek gitu jadi kerjanya kayak gini guys kerjaan saya di Taiwan ini lagi buang daun kerjanya motongin daun guys motong lain ini berhubung apa berhubung musim dingin ya temen-temen jadi ini tomat kan ketutup daun nih ketutup daun jadi suruh majikan itu kalau musim dingin ini harus daunnya harus dipisin ini tomatnya biar kelihatan karena kalau tomatnya ketutup daun di musim dingin itu merahnya itu lama banget temen-temen nggak nggak cepet merah ini ini yang sudah dipotongin yang udah dipotongin daunnya gas ini gas kerjanya kayak gini gas di Taiwan guys ini sampai di ujung sana itu dipotongin ini semua gas ini yang sudah dipotongin dan dan ini yang belum dipotongnya gas yang belum dipotongnya kayak gini gas masih ketutup tau apa tomatnya nggak kelihatannya temen-temen makanya suruh postur suruh dipotongin 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 biar tomatnya kelihatan karena musim dingin jadi biar cepat merah kan harus daunnya harus dibuangin dulu ya temen-temen jadi kerjanya ya kalau panas ya ya beginilah temen-temen kondisi di tempat kebunnya begini temen-temen tuh tuh itu yang dibawah itu ada 1 2 3 ada tiga tenda ya guys itu semuanya kebun tomat ya kalau musim dingin itu ya panennya dapatnya sedikit temen-temen nggak kayak musim panas kalau musim panas tuh bisa-bisa keteter temen-temen bahkan bisa cari bantuan atau cari satu orang lagi buat bantuin panen ya sekarang sih musim dingin jadi ya paling lumayanan aja sih temen-temen ya dapat 20-30 keranjang gitu kalau musim panas temen-temen uh jangan tanya ini mesin ini musim dingin temen-temen walaupun anda panasnya tapi enggak ya enggak begitu panas sih jadi ya inilah kondisi tempat kerja saya temen-temen kondisi tempat kerja saya tuh ya gini sepi enggak ada tetangga enggak ada temen pokoknya cuman berduaan aja sama istri sekarang istri tuh lagi jam 11 dia udah mulai masak buat bos masakin bos jadi sayangan pulangnya jam 28 jam 12 pas jam 12 jam 12 baru ulang itu temen-temen jadi ini karena ya istirahat jenak ya ingin berbagi pengalaman sama temen-temen semua ya jadi saran saya itu ya kerja di kebunnya kayak gini temen-temen jangan bilang enak ya di Taiwan tuh kerjanya di kebun enak santai ya kita balik lagi anak kita kan manusia kan biasa kan saling sawang-pinyawang jadi cuman jatanya enak ya kerja di Taiwan main HP HP an main di tokan gitu padahal enggak itu kan di luar jam kerja di luar jam kerja temen-temen jadi ya pokoknya tetap semangat lah temen-temen tetap semangat buat cari birunya ente buat masa depan kita nanti di Indonesia ya temen-temen jadi dimanapun temen-temen ada kita atau di perantau atau di luar negeri tetap semangat lah kapailah cita-citamu buat masa depan masa depan kamu di Indonesia ya ya kerja capek-capek Oke temen-temen kita mau lanjut lagi kerjaannya ya temen-temen karena masih banyak masih banyak yang belum dikerjain temen-temen dan tempat kerja saya itu ya di tengah-tengah gunung temen-temen nggak ada tetangga nggak ada temen apalagi temen-temen kalau malam Wah sepi banget sepi ya sepi ya gelap karena posisi saya di sini tuh di gunung temen-temen ya di atas gunung kalau musim dingin ya kedinginan kalau musim panas ya kepanasan temen-temen ya ya beginilah nasib seorang TKI ya di Taiwan atau di Jepang atau dimanapun merantau nya itu sama temen-temen di tengah-tengah gunung temen-temen kita lanjut lagi temen-temen tetap semangat tetap semangat temen-temen buat masa depan jadi ya kerja kita Taiwan gini guys Hai motongin daun Hai motong daun gas ya kayak gini guys Hai inilah temen-temen kerjaan saya di kebun tomat gini guys jadi ini saya tuh lagi buangin lagi buangin daun nomad gas biar tomatnya yang hijau itu cepet merah jadi dipotongin biar yang tomat yang hijaunya kelihatan nantikan kena panas itu cepet merah temen-temen karena tomat di musim dingin itu harus terbuka gitu jadi enggak boleh ketutup daun ya temen-temen jadi beginilah kerja di perkebunan tomat gas ini dibukain dipotongin tipis biar tomatnya kelihatan nantinya nantinya akan cepet merah yang hijau cepet merah oke temen-temen ini yang tomatnya ketutup daun ini harus dibukain harus dibuka harus dipotong tipis biar tomatnya kelihatan inilah rutinitas saya kerja di kebun jadi kerja perawatan di kebun tomat itu ya bukan sekedar nyemprot ngobat itu bukan temen-temen jadi banyak kerjaan di kebun tomat itu maksudnya banyak yang dikerjain ini tomat ini kan musim dingin ya daunnya ini harus dibuang dipotongin ini nantikan tomat yang hijaunya kan kena panas cepet merah temen-temen nanti yang tomat hijaunya ini kalau udah dipotongin begini nanti cepet merah temen-temen jam 12 siang di Taiwan temen-temen saya berdua mulai berangkat kerja guys musim dingin tapi disini masih panas temen-temen masih ada serengengnya temen ini yang sudah selesai temen-temen tempat kerja saya sama mesnya itu dekat banget jalan kaki cuman lima langkah nyampe temen-temen kita berdua disini siap-siap siap-siap uang daun temen-temen oke sebelum kita mulai kerja baca dulu bismillahirrahmanirrahim ini yang belum dipotongin daunnya ya temen-temen masih tomatnya masih ketutup daun tebel banget barisan ini temen-temen daunnya sampai tomatnya nggak kelihatan musim dingin itu harus dipangkas daunnya biar tomatnya cepet merah kerja di Taiwan itu taksya indah foto profil atau taksya indah yang kau bayangkan temen-temen inilah perjuangan TKI di Taiwan begini lagi panas-panasnya lagi enak-enaknya buat tidur tetap kerja kerja-kerja guys semangat oke temen-temen sampai disini dulu ya temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe agar video video saya terus berkembang dan tentunya biar tambah semangat oke terima kasih oke 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 oke